Intro Penjumlahan bilangan bulat Sebelumnya, kita simulasikan dulu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Bilangan bulat positif disimulasikan dengan gerakan anak panah ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif disimulasikan dengan gerakan anak panah ke arah kiri. Pada simulasi ini kita lihat bilangan 6 dan negatif 6. Kita lanjut sekarang coba bagaimana mensimulasikan 3 ditambah 2. Bergerak ke arah kanan 3 satuan, lalu dilanjutkan 2 satuan ke arah kanan, hingga posisi anak terakhir menunjukkan angka 5. Lalu bagaimana menghitung negatif 4 ditambah negatif 2. Kita lihat anak panah bergerak 4 satuan ke arah kiri, lalu dilanjutkan bergerak 2 satuan ke arah kiri juga, sehingga posisi terakhir pada posisi negatif 6. bagaimana simulasi untuk 5 ditambah negatif 2. Sama ya, kita lihat pertama anak panah bergerak 5 satuan ke kanan, lalu dilanjutkan 2 satuan ke arah kiri, sehingga terakhir berada pada posisi angka 3. Lalu bagaimana juga dengan negatif 4 ditambah 3. Mungkin tidak perlu Bapak komentari banyak, silahkan anak-anak lihat simulasinya. Bapak yakin anak-anak sudah paham, nanti terakhir pada akhirnya, anak panah terakhir menunjukkan angka negatif 1. Sekarang dengan analogi yang sama, kita tingkatkan kemampuan kita untuk menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih besar. Angka tidak hanya berkisar 1 sampai 10, tapi sudah ratusan yang tidak mungkin disimulasikan dengan garis bilangan karena terlalu panjang. Bagi anak-anak yang belum paham, silahkan video di jeda, lalu catat. Sekarang lanjut bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, kita simulasikan dengan apa yang disebut dengan kartu bermuatan. Kartu berisi tanda plus mewakili bilangan bulat positif dan kartu berisi tanda negatif mewakili bilangan negatif. Tentu saja selain kartu bermuatan, kita juga bisa menggunakan kartu berwarna. Nah, misalnya berwarna merah mewakili positif dan kartu putih mewakili bilangan negatif. Atau warna lainnya boleh juga asalkan pemisalannya konsisten. Sekarang coba kita lihat pemodelan 4 dikurangi 4. Kita lihat kartu masing-masing dipasangkan. Satu pasangan kartu positif dengan satu pasangan kartu negatif itu akan bernilai 0. Silakan anak-anak perhatikan dengan seksama sehingga diperoleh 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut dengan operasi campuran. Negatif 4 ditambah 12 dikurangi 5. Silakan Bapak tidak komentar lebih banyak karena seperti tadi Bapak yakin anak-anak sudah bisa paham. Untuk soal terakhir Silakan anak-anak jawab dan buat juga simulasi gambarnya pada garis bilangan Kirimkan JAPRI ke WA Bapak Bapak tunggu dan Bapak akhiri Tetap semangat Jaya SMP 6 Negeri Singaraja Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya